Halo assalamualaikum sahabatku di kebun hijau nah pagi ini saya sedang melakukan uji coba ya teman-teman ya sekaligus ya belajar ya belajar dan berproses mau menyemai biji klengkeng teman-teman ya jadi disini saya berniat memperbanyak pohon klengkeng saya jenisnya aroma durian mohon maaf jenisnya penyuk kristal ya akan saya perbanyak untuk saya tanam di ladang ya dan sawah ya Nah ini dari daripada saya beli bibitnya mahal dan karena saya butuhnya sekitar seratusan bibit atau lebih ya karena kapasitas setengah hektare itu mungkin bisa sampai tiga ratusan pohon ya tapi saya akan coba dulu 100 nanti nah ini saya akan coba membuat bibitnya sendiri ya Oke meskipun di daerah kami ada yang pembibit yang sudah membuatnya ya cuman semuanya kan kalau kita ambil dari petani tetap kita membayar ya kita beli nah ini saya coba sendiri ya Nah teman-teman ini adalah biji klengkeng merah ya ini adalah biji klengkeng merah hasil dari panen di kebun ya jadi ini sudah dimakan ya dan mungkin di video sebelumnya teman-teman sudah ada yang melihat ya ini hasil dari kebun sendiri dan ini semua adalah klengkeng merah yang sudah dua hari ini saya rendam ya jadi ini ada beberapa metode yang sudah sudah saya lakukan ini ya nanti saya perlihatkan ada yang sudah tumbuh ya ini metode yang terakhir ini memutuskan beberapa ini keempat ini ini saya rendam ya saya rendam dulu bijinya ini eh setiap biji klengkeng ini ini terlihat eh terbelah ya kulitnya ini terbelah ini bukan karena lamanya direndam bukan ya tapi memang pada saat klengkeng yang saya panen klengkeng merah yang saya panen itu sudah tua ya jadi rata-rata bijinya kulitnya sudah terbelah seperti ini ya jadi ini terp cuman terbelahnya itu enggak banyak enggak selebar ya kemarin tuh terbelahnya sedikit sekali gitu ya tapi ini setelah saya rendam dua malam ya dua malam ini eh terbelahnya jadi semakin lebar temen-temen ya tapi memang ada yang tidak terbelah ini ya tidak ada yang terbelah ya nah nah ini ini terbelah lebar ya kemudian ini enggak nah ini enggak ini terbelah ini ya nih jadi ini ada yang terbelah sangat lebar ya ya jadi karena saya dulu mencoba menyemai bibit klengkeng ini memang agak sulit ya jadi kebanyakan enggak jadi ya cuman ini kita coba beberapa metode mungkin kita akan coba semoga ada hasil ya karena kalau di tempat kami ya tempat kami itu banyak pembibit ya jadi siling atau batang bawah klengkeng itu rata-rata dijual 4.000 teman-teman ya jadi kalau kita kebutuhannya hanya sedikit mungkin murah ya tapi kalau kita mau beli 100 siling itu minimal kita harus mengeluarkan 400.000 kan ya tuh kan mahal sekali ya itu pun kalau kita mau mentarget membuat 100 bibit kan pasti kita harus belinya silingnya banyak ya karena aja pasti ada yang gagal nah untuk itu kita akan coba ya bikin sendiri nih ini saya menggunakan medianya itu ini adalah sekam ya sekam saya campur dengan kompos ini sama ini juga Hai ya ini yang belum ini ada sudah ada bibitnya tapi belum penuh ya ini baru saya masukkan sekitar 4 hari yang lalu nah ini teman-teman ini saya masukkan 4 hari yang lalu ini sudah keluar sudah keluar akar nih teman-teman nih nih ya lihatkan ya ini sudah menyembul ini sudah keluar akar Alhamdulillah nih bisa dikatakan ini mau berhasil ini teman-teman ya oke kita sama-sama belajar ya teman-teman ya kita uji coba nanti eh hasil dari semayan saya ini mau saya tanam di eh sawah ya oke oke saya akan mentarget di lahan setengah hektare itu nanti ada tanaman kelengkengnya ya terutama untuk jenis new kristal dan kelengkeng merah nanti ya oke ini saya masukin lagi ya jadi cara masukinnya itu sebetulnya hanya kita eh begini aja ya setengah setengah batang aja maaf setengah biji ya ini ini jadi saya tata begini oke nah ini saya coba maksimalkan yang terbelah ya pecah ya ini saya tata aja begini jadi yang sekarang sedang saya semai ini saya sudah rendam sekitar eh dua malam ya bukan sekitar ya memang dua malam ya iya ya ya tuh kemudahan nanti kita ada hasil ya ini juga terbelah nih ya ini jadi ini tujuan kita pertama kita menyemai secara bersamaan begini di polybag nanti kalau sudah eh tumbuh baru nanti kita pindah di polybag satu persatu gitu ceritanya temen-temen ya nah oke ini ya ini sudah setata kemudian ini yang lain ya jadi ini juga sama ya jadi ini campuran antara eh kom eh kotoran kambing yang sudah jadi tanah ya kemudian dicampur dengan sekam ya atau merang sama ya kita tancapkan ini lancapnya miring aja begini ya temen-temen ya miring gini nah ini temen-temen juga harus belajar ya kita belajar bersama demi menghijaukan bumi ini kerennya sih begitu ya tapi yang jelas kan kita niatnya untuk usaha ya ini nanti kedepannya eh kita mau jual buah ya ini sealingnya ini tukulannya itu kalau dijual disini laku 4000 temen-temen ya untuk jenis kelengkeng biasa tapi ini karena kelengkeng merah ini temen-temen kebetulan yang salah semeni adalah kelengkeng merah teman-teman atau ruby longan ya oke nah lagi ya tetetak mimik sedemikian rupa udah penuh temen-temen ya nah ini udah penuh temen-temen ini masih sisa ini nanti kita akan buatkan polybag lagi ya temen-temen ya oke nah ini selanjutnya ini jangan lupa ini jangan sampai mendongol ini kita tutup tipis-tipis aja ya kita tutup tipis-tipis Oke nanti kita jaga kelembapannya ya jangan sampai basah dan jangan juga sampai kering ya karena kalau kering bibit bijinya akan kering juga nanti mati jadi kita harus sering tengok kita harus pantau harus kita kocor ya Nah gini oke nah ini bila perlu kita juga bisa siram ya ini kalau kurang basah kita siram dengan air ini ya air biasa oke gini ya Nah temen-temen ini beberapa polybag ya sini saya coba di sini teman-teman ya ini yang saya coba di sini saya aplikasikan mana ya oke yang di sini teman-teman ya di sini ini saya coba saya tutup dengan pasir ya Iya teman-teman ya saya coba tutup dengan pasir cuman disini bibitnya atau bijinya bijinya itu saya rendam dengan air hangat ya cuman sekitar 10 menit ya jadi beda dengan yang tadi itu di sini saya coba rendam dengan air hangat sekitar 10 menitan lah ya nah kemudian saya tutupnya eh apa medianya tetap sama ya seperti ini ya tapi ini saya tutup dengan air hangat maaf saya rendam dengan air hangat dan saya tutup dengan eh pasir ya jadi nanti keberhasilannya eh berapa persen ya ini saya tengok oh ini saya tengok temen-temen ini sudah nguncup temen-temen ya ini sudah nguncup temen-temen saya tengok ya tuh ya ini udah ada tanda-tanda kehidupan temen-temen Oke saya ngecepin lagi ya sudah ada tanda-tanda kehidupan temen-temen ya hehehe lumayan nah ini juga sama ya nah ini ini sudah berapa ya sekitar empat harian ini ya empat kemudian ini saya perlihatkan yang saya sudah semai juga ini campuran kelengkeng biji kelengkeng merah dan apa satu jari temen-temen ya nah ini yang sudah semai sekitar lebih dari seminggu temen-temen ya nah ini sudah ada yang menampakkan hasil temen-temen tuh lumayan kan bentar ya nah ini temen-temen ya ini sudah tumbuh ya ini umurnya sekitar udah 10 hari ini temen-temen ya oke nah ini kelengkeng merah ini sudah tumbuh nih temen-temen ini baru tumbuh dua hari ini mungkin baru sehari ini kelihatan ya nah ini juga baru tumbuh tumbuh nih ini tumbuh juga nih kelihatan nah ini juga ada tumbuh nih disini ini ya kelihatan ini kelengkeng merah juga nah ini juga tumbuh nih temen-temen nih di pinggir sini tuh ya Nah untuk disini sudah kelihatan ini ada tiga ya ini 12 kemudian ini tiga ya tiga kemudian disini baru mau muncul ini temen-temen tuh udah kelihatan ya oke ini saya kocor terus ya artinya saya tidak biarkan kering saya kocor terus ya mudah-mudahan ada hasil ya temen-temen ya nanti kita akan review terus perkembangannya apakah yang lebih optimal ya mana dari yang saya sudah coba ya yang jelas ini tidak saya rendam ya ini tidak saya rendam hanya saya tancapkan aja ya oke oke terima kasih selamat mencoba ya temen-temen ya oke mudah-mudahan kita bisa belajar bersama ya saling berbagi informasi ya terima kasih salam sukses dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati